Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, duka tengah menyelimuti Paula Verhoeven yang tersayang tutup usia. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya, agar gak ketinggalan berita terupdate dari media celebrity. Seperti yang kita tahu, pemilik nama Muhammad Ibrahim yang kerap disapa dengan panggilan Pak Imbung tersebut lahir di Jakarta 27 April 1981. Ia anak fungsu dari lima bersaudara dari pasangan Johnny Wong dan Kartini Akmaja. Pada usia 20 tahun, ia mulai membintangi sinetron 7 Tanda Cinta yang tayang pada tahun 2001. Pada awalnya, Pak Imbung tidak terlalu serius berkarya di dunia hiburan pada waktu itu. Ayahnya malah menginginkan dirinya untuk kuliah, tapi ia tetap memilih sinetron. Di tahun 2003, ia sempat kangkum dari dunia persinetronan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan ketertarikannya kembali pada tahun 2005. Namun tak mudah bagi Pak Imbung untuk mendapatkan perannya. Ia bolak-balik ditolak dan akhirnya ia diterima kembali bermain sinetron. Ia bermain dalam sinetron jangan berhenti mencintaiku. Pada tahun 2006, Pak Imbung membintangi 4 sinetron sekaligus. Sejak itu, ia tak hanya main sinetron, tapi juga main dalam FTV dan layar lebar. Kini kesuksesan Pak Imbung berada di dunia peryutupan dan perlahan meninggalkan dunia persinetronan. Beberapa waktu lalu, Pak Imbung dan Paula Verhoeven mengabarkan berita duka. Sang ibunda Pak Imbung tutup usia. Kartini Marta Atmaja, ibunda dari Pak Imbung meninggal dunia pada Jumat malam tanggal 6 bulan 3 2020 lalu. Banyak selebritis yang langsung datang ke rumah duka dan menyampaikan ucapan duka cita pada Pak Imbung ataupun Paula. Namun karena zenazah dimakamkan di Purwakarta, beberapa selebritis yang berniat melayat terpaksa gigit jari saat mendapati rumah duka telah sepi. Diketahui, ibunda Pak Imbung meninggal di usianya yang ke-73 karena penyakit diabetes yang dimilikinya. Bahkan kabarnya sebelum tutup usia, beliau sempat dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Namun perlu Anda ketahui, tutup usianya ibunda Pak Imbung terjadi di tahun 2020 lalu. Sekian kabar berita dari kami. Tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih.